Ketika dia mendengar putri memanggil namanya dengan lembut dan polos, dia merasa seperti dia memiliki dunia. Dunia anak-anak adalah dunia yang paling polos. Mereka tidak banyak menyembunyikan dan jujur. Senang rasanya memiliki anak lugu, seperti dia yang sangat bergantung padanya. Ketika dia bahagia, dia juga bahagia. Saat dia sedih, kamu pasti ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan senyum cerahnya. Nyatanya, putri tak jauh berbeda dengan saat ia masih kecil. Dia tidak lagi gemuk, tetapi telah tumbuh lebih tinggi dan langsing. Namun, meski sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Dia terlihat hampir sama sejak dia masih kecil. Putri, tunggu sebentar. Dia memegang tangannya dan menjepitnya lagi dan lagi. Dalam keadaan tidak sadar, Gavin teringat terakhir kali dia melihat putri adalah lebih dari satu dekade lalu. Saat itu, dia baru berusia empat tahun dan terlihat sangat manis. Pada hari itu, dia menyuruhnya untuk bersikap baik, tapi dia cemberut dan menangis padanya. Aku tidak ingin menjadi baik. Aku hanya menginginkan kakakku David. Hanya Tuhan yang tahu betapa dia sangat ingin melepaskan segalanya, dan diam-diam membawanya pergi agar dia tetap di sisinya. Lalu, mereka akan selalu melakukannya bersama. Namun, dia lebih banyak berpikir dari pendekatan rasional. Pada hari itu, dia melihatnya di pernikahan orang tuanya. Dia melihatnya mengenakan gaun pengantin kecil berwarna putih, dan melihat ayahnya menggendongnya sepanjang upacara. Bahkan ketika pendeta meminta pengantin baru untuk mengucapkan sumpah mereka, mereka tidak meninggalkan si kecil. Saat itu, dia mengerti betapa pentingnya dia di hati orang tuanya. Tidak mungkin dia membawanya pergi secara diam-diam. Dia terlalu penting dalam keluarganya, tapi dia hanyalah orang luar baginya. Ketika dia masih mengingatnya, dia akan tetap bergantung padanya dan tidak tega berpisah dengannya. Namun, seiring bertambahnya usia, mungkin ketergantungannya padanya akan berkurang, dan hubungan mereka akan memudar. Ia tidak pernah menyangka setelah lebih dari satu dekade, gadis ini akan terus mencarinya dengan kalung yang dimilikinya diberikan padanya. Tuan Presiden, Kamu harus kembali sekarang untuk makan malam bersama Tuan Arsia. Kita berjarak 20 menit dari tempat makan malam. Kita tidak boleh menyianyikan waktu sedetik pun. Sekretaris yang datang bersama Gavin tiba-tiba menyilah. Butuh waktu 20 menit baginya untuk sampai di rumahnya, jadi butuh waktu kurang lebih 20 menit untuk kembali juga. Makan malam akan segera dimulai, jadi dia benar-benar tidak mampu untuk tinggal lebih lama lagi. Gavin beralih dari menatap wajah putri, menjadi melihat waktu di jam tangan di pergelangan tangannya. Dia tahu bahwa dia akan terlambat, tetapi duhmuh, putri mengatupkan giginya dan berkata dengan keras. Saat itu, Kenzo membakar satu-satunya foto dirinya miliki dari kakak David. Dia memiliki dorongan untuk membunuhnya selama waktu itu. Makanya, jika Kenzo berani menyakiti kakak David, dia pasti akan membunuhnya. Tahu bahwa ayah salah dan mereka tidak bisa menyalahkan apapun. Jika ayah ingin memukuli mereka sekarang, mengapa mereka tidak memanggil polisi? Chandra Haris terdiam sesaat dan hanya bisa melihat ke arah Tama dan berkata penuh harap. Menantuku yang baik, kau menunjukkan Feng Shui kepada orang kaya dan berkuasa di manapun. Jadi koneksimu pasti sangat kuat. Jika aku memukul Rudy dan dia menelpon polisi, bisakah kau membantuku menemukan koneksi? Tama menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, aku tidak dapat menemukannya, tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah itu, dia menambahkan, aku mempunyai seorang kenalan di pusat penahanan. Jika ayah masuk, aku dapat menemukan seseorang untuk menjagamu. Chandra Haris menghela nafas dengan sedih. Dia selalu pemalu, namun dia tidak berani bertingkah seperti kuda. Seperti istrinya, dia tidak mengalami penyiksaan di pusat penahanan. Namun, dia kembali tenang setelah beberapa saat, mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, dalam kasus terburuk, aku akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Tidak peduli apa, karena dia berani kembali ke Jakarta, aku tidak akan pernah membiarkan dia. Jika aku tidak mendapatkan situasi ini kembali, bagaimana aku akan nongkrong di jalan antik di masa depan? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran tanpa berkata apa-apa lagi. Alena memandang Tama tanpa daya dan berkata, sayang, kamu harus selalu menjaga ayah dengan baik dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah di luar. Tama mengangguk ringan, jangan khawatir, sayang, aku akan melakukannya. Keduanya membersihkan restoran bersama-sama dan ketika mereka keluar, Chandra Haris sedang duduk di sofa di ruang tamu, minum teh dan menonton TV. Sedangkan Rika, dia tetap berada di sisi Chandra Haris dengan senyuman langka di wajahnya. Terus membantunya mengisi ulang airnya dan menambahkan teh. Melihat Tama dan Alena keluar, Rika segera menyapa mereka dan berkata, Alena, Tama, kalian berdua datang dan duduk sebentar dan coba cara ibu membuat teh. Keduanya saling memandang lalu duduk di sofa. Sambil menuangkan teh untuk mereka berdua, Rika berkata pada Alena sambil tersenyum, Ngomong-ngomong, Alena, Ibu terlalu sibuk marah pada ayahmu sampai aku lupa bertanya padamu, kau pergi ke Amerika Serikat untuk membantu Nona Faye kali ini? Berapa banyak yang dia berikan padamu? Banyak hal dan melepaskannya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Kenzo. Dia menutup matanya sedikit untuk menenangkan dirinya, masuk. Tentu saja saya tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi betapapun kuatnya dia, saya tetap ingin membantunya. Saya ingin berbagi sebagian bebandengannya, bukan? Dia tahu bahwa dia kuat, tetapi dia ingin melakukan sesuatu. Tentu saja bisa. Kenzo menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Apa bagusnya dia? Apakah dia begitu berharga? Sehingga kamu melakukan hal-hal ini untuknya. Dia telah menemaninya selama 14 tahun, dan hari-hari yang dia habiskan bersamanya jauh lebih lama, dibandingkan hari-hari ketika dia ditemani oleh kakaknya David. Dia menemaninya, merawatnya, dan mencintainya. Selama dia membutuhkan sesuatu, dia lebih mementingkan hal itu daripada urusannya sendiri. Kenapa dia tidak bisa memperhatikan orang yang berada di sisinya selama ini? Karena dia adalah kakak David, jawaban putri sangat sederhana, dan dia tidak memerlukan alasan apapun. Karena dia adalah saudara laki-lakinya David, dalam hatinya, dia adalah yang terbaik, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ketika dia masih sangat muda, dia tidak tahu, bahwa kakak David telah berperang melawan banyak orang sendirian untuk melindunginya. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Selama bertahun-tahun, dia mengira saudara David telah berjanji untuk melindunginya, tetapi dia diam-diam melarikan diri, ketika dia tertidur. Ketika dia bangun, kakak David sudah pergi. Dia selalu berpikir, bahwa kakak David meninggalkannya dan tidak menginginkannya. Sampai ibunya bercerita tentang apa yang telah dilakukan kakak David untuknya dua tahun lalu, dia akhirnya tahu bahwa kakak David telah berbuat banyak untuknya. Dalam ingatannya, dia menyalahkan kakak David karena meninggalkannya. Ternyata kakaknya David tidak pernah meninggalkannya, karena diam-diam dia menjaganya dari jauh. Jadi, ketika dia datang ke negara A dan hampir diambil kembali oleh Kenzo, kakak David muncul di waktu yang tepat. Hanya karena dia kakakmu David, Kenzo terkekeh dan berkata, Putri, tolong terus lindungi kakakmu David. Kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan kehilangan dia kali ini apapun yang terjadi. Kalau tidak, kamu mungkin benar-benar kehilangan dia, dan kamu tidak akan bisa menemukannya. Kenzo, apa maksudmu mengatakan itu? Mendengar nada sarkastiknya, Putri teringat saat dia membakar fotonya, dan dia panik. Kenzo, aku memperingatkanmu, jika kamu melakukan sesuatu pada kakak David, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia masih tersenyum, dan nadanya terdengar biasa saja, seolah dia sedang menantangnya. Saya akan membunuh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik, dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax